oke what's up bro back again with my channel RGPP12 disini ya mungkin kalian sekarang motornya pada ditongkrongin dirumah nggak bisa son mori nggak bisa motoran nggak bisa night riding ya cuma dirumah aja sama dengan motorku ini motorku juga dirumah aja nggak bisa kemana-mana harap bersabar semoga virus ini segera selesai jadi kali ini aku bakal bahas tentang lebih baik mana Rimap ECU standar atau ganti piggyback sebelum aku mulai lebih baik yang mana aku bakal jelasin sedikit tips sebelum kalian mengarah ke sana jadi gini bro sebelum kalian ganti piggyback kalian atau Rimap ECU standar kalian saranku kalian ganti perintilan-perintilan kecil yang untuk dongkrak performa motor kalian contoh kenal pot coil busi ratio gear per kopling kampas kopling dan masih banyak lagi terserah kalian mau ganti yang mana sebelum kalian Rimap ECU standar kalian atau ganti piggyback jadi maksudku ini biar efisien gitu contoh nih kalian baru ganti kenal pot aja yang lain semua standar lalu mau Rimap ECU standar atau ganti piggyback buat dongkrak performanya biar makin maksimal otomatis di tuning kan di tuning ya tuning sekali itu enggak cukup pasti perlu tuning lagi tuning lagi biar dapat hasil yang maksimal selanjutnya kalian mau setelah udah dapet performa yang pas kalian mau ganti nih misal habis dari penelpot sama piggyback atau Rimap ECU standarnya kalian mau ganti busi dan kuilnya otomatis nanti settingannya beda lagi dong untuk dapetin hasil yang lebih maksimal yaudah kalian harus tuning lagi itu alasannya kenapa aku suruh kalian untuk lebih baik perintilan kecilnya dimaksimalin dulu nanti kalau sudah maksimal baru kalian ambil langkah itu kan jadinya cuma sekali lebih apa anggapnya lebih lebih efektif lah dan enggak terlalu buang-buang duit sekarang kita lanjut nih ke bagian Rimap ECU standar dan piggyback piggyback ini harganya itu macam-macam tuh dengan merek yang berbagai macam juga ada bassas ada power commander terus ada ada racer macam-macam dah mulai yang harganya kalau untuk Ninja 250 fi atau R25 itu mungkin mulai yang harganya 2 jutaan sampai harganya 6 juta bahkan 12 juta ya fansnya banyak dengan fitur yang berbagai macam juga semakin tinggi harganya semakin banyak fitur yang kalian dapat itu piggyback contoh misalnya kayak Z ku aku mau dongkrak performanya ganti piggyback Oke aku ganti piggyback pingin piggyback yang murah yang harganya cuma 3 jutaan atau 2 jutaan anggaplah anggaplah basas atau ya basas atau juice box yang cobrader itu kan murah tuh cuman itu kan cuman bisa ngatur supply bahan bakarnya aja nah kalau pengen yang lebih apa ya istilahnya lebih banyak lagi fiturnya atau lebih advance ya itu kalian harus upgrade ke piggyback yang memang fiturnya banyak juga contoh piggyback yang aku tahu yang banyak fiturnya itu sih kayak araser terus power commander asas juga ada sih yang sudah sampai ada quickshifter nya juga jadi semakin semakin banyak fitur yang kalian mau semakin banyak yang mau kalian rubah itu piggyback itu semakin mahal beda halnya dengan remap ECU kalau remap ECU standar nih contoh nih kalau untuk ER6 biasanya itu harganya Rp 800 ribu nah itu tuh kalau di pro tuner ya di tempat yang aku remap ECU itu tuh dapet garansi 3x tuning dan waktu kalian sekali tuning itu kalian nggak mungkin langsung dapat hasil yang maksimal karena tunernya sendiri orang yang nge mappingnya itu sendiri juga dia mapping berdasarkan pengalamannya dia lihat dari apa mapping ECU standarnya dirubah-rubah biar dapat hasil yang maksimum nah di samping harganya yang murah itu yang diatur juga bisa banyak bisa atur nyalanya radiator bisa atur suplai bahan bakar geser limiter dan masih banyak lagi mungkin kalau aku sebutin satu-satu aku pun enggak 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 begitu hafal kalau aku sebutin satu-satu yang yang pasti itu itu aja kalau kalau piggyback dengan harga 2 jutaan atau 3 jutaan kalian cuma bisa ngatur suplai bahan bakarnya aja dan remap ECU standar kalian bisa atur sebanyak yang tadi aku sebutin lebih menguntungkan kan kalau remap ECU standar mungkin kalian pada takut nih wah kalau remap ECU standar nanti nggak bisa dibalikin ke original nanti kalau dicual gimana dong terus nanti kalau seandainya mau garansi gimana dong kalau masalah garansi itu sih aku belum begitu paham tapi kalau untuk dia di standarin lagi ECU standar tuh bisa di standarin lagi ke mapping awalnya dan bahkan ada beberapa orang yang remap ECU standar itu dia itu bisa buat kayak apa ya kayak riding mode gitu kayak CBR250RM maksudnya itu ada riding mode nya itu bisa dari remap ECU standarnya keren kan dengan modal yang 1 juta kebawah bisa ganti sebanyak itu recommended sih dibanding kalian ganti piggyback tapi kalau kalian remap ECU standar kalian pengen hal yang lebih seperti kalian pengen ada launch control nih kalian pengen ada quickshifter atau masih banyak lagi kalian nggak bisa ngandalin remap ECU standar kalian harus beli perintilan yang di luarnya itu biasanya kalau sekarang nih kayak ada driet atau dibacanya driet atau driet aku kurang tahu juga baca terus ada MBR tags juga yang dimana ada quickshifter plus launch control nya juga itu keren tuh kalau kalian cuma remap ECU standar terus pengen dapet launch control dalam quickshifter juga kalian bisa pakai bisa tambahin driet atau MBR tags itu nah kalau seandainya kalian pakai piggyback kalian pingin launch control sama quickshifter itu kalian biasanya harus rogoh lebih dalam lagi di atas 6 jutaan atau 5 jutaan ya di atas itu lah bisa sampai 12 jutaan atau pun lebih ya ada kualitas ada harga terus gimana dong bro kalau aku pengen hasil yang benar-benar maksimal dengan budget yang seminim mungkin nih lu pelit pasti sama motor jadi aku habis diskusi sedikit sama tanya-tanya gitu sama salah satu bengkel ya itu digabung antara remap ECU standarnya plus piggyback nya contoh nih aku remap ECU standarku geser limiter lah atur suplai bahan bakar dan lain-lain habis itu nanti akan di combine dengan piggyback misal contoh piggyback basas 3 jutaan dipasang di sini nanti bakal di combine habis itu nanti bisa dibuat riding mode dan ya pokoknya hasilnya jadi jauh lebih maksimal daripada kalian cuman remap ECU standar aja tapi kalau kalian punya duit lebih mau ganti lagi piggyback dengan harga yang cukup tinggi itu enggak masalah Sultan mah bebas emang apa sih nggak boleh sombong amat mungkin segitu aja yang bisa kejelasin untuk dongkrak performa motor kalian makin maksimal dan mungkin kalau kalian masih belum puas nih cuman ganti apa ngatur piggyback dan remap ECU standar abis itu mainan perintilan kecil kayak apa kayak knalport busi atau coil ya udah kalian bor up aja kalian bor up atau kalian porting polis untuk dapat hasil yang lebih 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 lagi kalau masih juga kalian nggak puas udah jual bro jual mobil motormu upgrade CC itu berarti kamu banyak maunya Bro segitu aja sih thanks sudah nonton vlogku dari awal sampai akhir tetap di rumah jangan kemana-mana dulu tahan dulu keinginan untuk ridingnya ini semua buat kebaikan kalian dan jangan lupa like comment dan subscribe channel ku thanks sudah nonton dari dari awal sampai habis dan dari kalian subscribe like comment itu bantu aku untuk semakin semangat buat video-video yang lebih menarik lagi dan aku harap virus ini segera selesai biar kita bisa riding bareng dan kebetulan aku ada project baru buat bengkel di daerah kesiman jalan sedap malam nanti akan aku masukin di vlogku jadi tunggu aja see you guys